Sekarang kita masuk pada halaman 51 ya, ada tugas kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks. Teks apa? Teks yang di atas ini. Jadi teks dari surat dari Lilis Handayani ke Mr. Frank Peterson. Nah apa-apa saja pertanyaannya? Kita jawab sebelum itu, kita bagi dua dulu layarnya ya. Satu untuk pertanyaan, dan di sini kita menjawabnya. Nah ini dia, kita atur sebentar. Nah itu dia. Nah nomor satu, pertanyaannya adalah kepada siapa surat ini dikirimkan? Ya kirimkan nomor satu, the letter sent to Mr. Frank. Kepada Tuan Frank, Peterson, Personal Manager, Jeans & Co. Nah itu nomor satu. Nomor dua, siapa menulis surat lamaran ini? Nah yang menulis, tunggu kita buat teksnya dulu. Nomor satu, the application letter is wrote by, ya ditulis oleh Lilis Handayani. Lilis Handayani. Nomor tiga, apakah tujuan dari menulis surat tersebut? Tujuannya adalah melamar pekerjaan. Nomor tiga, the purpose of writing the letter is. Kita lihat di judulnya, sebenarnya yang kita pelajari itu adalah is applying for a job. Nah, is applying for a job. Melamar pekerjaan. Nomor empat. Sementara ya, kita turun ke bawah dulu. Nah nomor empat, apa posisi yang sedang diiklankan? The position being advertised is. Nah itu dia. Apa yang diiklankan? Is an advertisement branch manager. Is a local branch manager. Nah itu dia. Jadi itu yang sedang diiklankan adalah Local branch manager. Pemimpinan cabang lokal. Jadi itu apa? For jeans and co. Nah, perusahaannya kan yang si Peterson ini kan jeans and co. Itu nomor empat. Nomor lima lagi. How did Lilis Handayani know the vacancy? Bagaimana si Lilis Handayani mengetahui Lowongan pekerjaan tersebut? Lilis Handayani knows the vacancy. Because an advertisement. Nah ini dia diiklankan. Nah because an advertisement. Advertisement iklan. In news. In the Jawa Post. In the Jawa Post. In the Jawa Post. On Sunday. June 50. Cuman saya herannya ini. Kenapa April ini ya. April setengah 19 April 2015. Kan duluan dia nulis surat. Baru. Iklannya tampil. April, Mei, Juni. Jadi dia nulis surat bulan Juni dulu. Eh bulan April. Tanggal 19. Nah iklannya muncul tanggal bulan Juni. Ini agak aneh. Tapi biarlah ya. Sebagai pembelajaran saja. Nomor enam. Kita lanjut. Nomor enam. Sebentar. Nomor enam. Apakah posisi si Lilis sekarang. Nah posisi dia sekarang. Kita lihat. Lilis. Position. Lilis. Current position. Is. Current position. Is. Nah ini dia. My current position. Managing. My current position. Managing. Is. Managing. Ya. Managing. The local. Branch. Of. A national. Shoe. Retailer. Nah itu dia tugasnya adalah. Mengelola. Perusahaan lokal. Cabang lokal. Dari penjualan eceran sepatu nasional. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Apa posisi yang disediakan. Apa namanya ya. Yang disediakan oleh posisi sekarang itu. Apa keuntungannya. Itu dia. Has provided. The opportunity. To work under high pressure. Ya. Kita lihat. Nomor berapa ya. Nomor tujuh. Her. Current position. Provided with. Her current position. Provided with. Has. Pro. Position. Has. Provided. Provided. The opportunity. To work. Under. A high. Pressure. Team. Where. It is. To be able. To work. Closely. My. Colle. Gas. In order. To meet. To meet. Salus. Deadlines. Nah. Posisi dia sekarang. Menyediakan kesempatan. Menyediakan kesempatan. Untuk bekerja. Di bawah. Tekanan yang tinggi. Lingkungan kerja. Kerja tim. Kerja tim. Yang mana. Hal ini. Sangat penting. Untuk bisa. Bekerja. Bekerja. Dengan. Lebih dekat. Dengan. Teman. Sekerja. Guna. Mencapai. Batas waktu. Penjualan. Jadi ada. Target-target penjualan. Salus. Deadlines. Ini bisa. Disebut. Target penjualan. Itu nomor tujuh. Nomor delapan. Nomor delapan. Apa. Tanggung jawab. Yang dia. Punyai. Saat ini. Nah. Dia. Mempunyai. She has. Responsibility. Bilitis. Nah. Kita lihat. Nah. Responsibility. Smedet. She has. To. To develop time management. Responsibility. To develop. Time management tools for staff using access and excel from Microsoft Office Suite. Nah. Dia punya tanggung jawab untuk membangun alat atau perangkat atau ya perangkat. Manajemen waktu bagi staff yang menggunakan Microsoft Access dan Microsoft Excel. Itu nomor delapan. Itu nomor delapan. Nomor sembilan. Kita lihat nomor sembilan. Menurut kamu, Lilis percaya diri terhadap kompetensinya atau kemampuannya. Bagaimana kamu mengetahui? Dia sangat yes. Yes. She is confident about her kompetensi. Because. Nah. Kenapa? Kenapa dia confident? Dia sangat percaya diri terhadap kompetensinya. Kompetensinya atau kemampuannya. Ya. Karena dia ingin. Ya. Punya kesempatan secara pribadi mendiskusikan. Kenapa dia sekarang ini cocok untuk posisi tersebut. Itu nomor jawabannya. Nomor sepuluh. Nomor sepuluh. Apakah Lilis terindikasi untuk atau kelihatan ada keinginannya untuk wawancara? Nah. Carilah bukti dari teks tersebut. Yes. Lilis indicate her willingness for an interview. Karena dia memberikan nomor HP-nya. She gave Mr. Patterson her phone number and email to contact her. Nah. Itu dia. Jadi sangat kelihatan sekali dia ingin interview. Jadi kelihatan dia ingin dan bisa juga dia ini dia. Ya itu. Dia memberikan jadwalnya. Itu saja dulu ya. Nah itu. Mungkin ada catatan atau yang lain. Kalian bisa tambahkan pada komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Untuk video ini. Silahkan diskusikan dengan teman dan guru. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.